Halo, kembali lagi di tutorial Linguistic Corpus, masih di topik WebCorp, dan terakhir kita ada di tampilan ini, di bagian option terkait jumlah yang diperoleh oleh WebCorp, jumlah pemakaian terpukul oleh yang diperoleh oleh WebCorp, K49 hits. Sebelum saya menampilkan tutorial terkait mengenai tahapan yang saya lakukan untuk mengekspor data ini ke Excel dan Word, saya juga ingin mengingatkan bahwa hasil yang ditampilkan oleh WebCorp di sini, hasil concordance ini, dia akan tersimpan untuk 11 jam ke depan. Oke, hasil ini, hasil di URL ini akan tersimpan untuk 11 jam ke depan. Jadi, penting untuk kita menyimpan hasil ini ke file Excel dan Word, sehingga kita tidak kehilangan apa yang kita peroleh. Yang saya akan tunjukkan adalah bagaimana kita bisa menyimpan hasil concordance, saya belum pernah menyimpan hasil collocates, jadi yang saya biasa dan pernah lakukan adalah menyimpan hasil concordance, yang akan saya coding lebih lanjut di Excel. We'll see. Jadi, kita akan lihat apakah collocates ini bisa kita simpan ke dalam Word. Oke, untuk bisa menyimpan hal itu, cara dasarnya hanyalah copy-paste. Tidak ada fitur tambahan yang diberikan oleh WebCorp untuk kita bisa mengekspor data ini ke Excel. Jadi, yang kita lakukan adalah dua hal. Yang pertama, mengekspor menuju Excel dan juga mengekspor menuju Word. Yang kita ekspor ke Excel adalah hanya baris ini, concordance ini, pemakaian terpukul oleh, tanpa mengikutkan URL-nya. Oke, itu akan mengudahkan cara kerja kita nantinya di Excel. Kemudian yang akan kita ekspor ke Word adalah tampilan sitiran ini dan juga URL-nya. Oke, jadi, mungkin saya akan zoom out. Yang akan kita lakukan adalah, pertama mengekspor ke Word. Jadi, kita bisa klik di sini dulu, di pojok kanan bawah ini, di baris terakhir di mana concordance itu muncul. Kita klik di sini, kemudian kita scroll ke atas. Kemudian kita tekan shift. Oke, kita tekan shift dan kita klik di sini untuk bisa meng-highlight semua teks ataupun hasil yang ingin kita copy. Seperti bisa, kemudian kita klik kanan copy. Dan saya akan copy ke Google Docs. Karena Word saya sudah expired, jadi saya gunakan Google Docs. Dan kita bisa edit kemudian paste biasa. Dan kita memiliki hasil yang kita peroleh. Oke. Ini adalah hasil yang kita peroleh untuk frase terpukul oleh yang kita cari pada tanggal 6 Agustus. Oke. Itu untuk kita copy ke Word. Dan hasil ini sudah kita proses lebih awal tadi terkait sorting. Ya, sortingnya. Berdasarkan satu kata di sebelah kanan dari frase terpukul oleh. Oke. Dan membuat ini case insensitive. Selanjutnya, untuk meng-copy concordance ini ke Excel, yang perlu kita lakukan adalah menghilangkan URL-nya. Jadi kita tidak mengikutkan URL-nya. Jadi kita untick di sini. Kita jangan pilih itu. Kemudian kita klik submit. Dan tampilannya akan seperti ini. Ya, cukup clean tanpa URL. Kemudian kita lakukan hal yang sama. Klik di sini. Di pojok kanan bawah. Kemudian naik. Tekan shift. Klik di sini. Kemudian klik kanan. Copy. Ya. Dan kita menuju ke Google Spreadsheet. Saya akan copy di sini. Paste di sini. Di baris kedua. Yang akan saya lakukan adalah kalau kita langsung ctrl V di sini. Tampilannya akan seperti ini. Andu. Saya akan paste special values only. Oke. Paste special values only. Saya akan ulang. Di baris kedua. Edit. Paste special values only. Ini dia. Jadi kita sudah mendapatkan. Sebentar. Ini lebih ya. Kalau kita delete barisnya ini. Delete baris pertama. Jadi kita sudah mendapatkan. Ya. 49. Ya. Kalau kita lihat di sini. 49 sitiran. Terpukul oleh. Sesuai dengan jumlah sitiran yang dikeluarkan oleh webkop. Ya. Oke. Sebenarnya sudah selesai. Yang perlu kita lakukan sekarang ini adalah. Menambahkan kolom di atas. Insert one above. Ini kita bisa sebut concordance. Concordance. Oke. Dan tentunya. Ini adalah data. Belum ada analisis apapun. Dan kita bisa melakukan analisis. Apapun yang ingin kita lakukan. Terkait pemakaian terpukul oleh. Misalnya. Kalau kita ingin melihat. Clause level. Di mana. Di clause apa. Terpukul oleh. Itu digunakan. Misalnya. Apakah dia digunakan di main clause. Ataupun subordinate clause. Ini adalah kolom. Di mana kita mengkoding. Variable clause level. Terkait pemakaian. Terpukul oleh. Jadi misalnya. Kalau kita agak geser. Ini ke sini. Tidak dilakukan bahwa. Britannia raya sangat terpukul. Oleh coronavirus. Jadi. Ini mungkin dia digunakan di main clause. Oke. Mungkin dia harus. Zoom 100%. Oke. Menjadi negara yang paling terpukul. Oleh covid-19. Itu adalah subordinate clause. Relative clause. Adalah salah satu jenis. Dari subordinate clause. Kemungkinan yang paling terpukul. Ini juga subordinate clause. Begitu seterusnya. Jadi. Variable yang ingin kita analisis. Terkait. Variable linguistic. Ataupun extra linguistic. Yang kita ingin analisis. Terkait. Pemakaian kita terpukul oleh. Harus peneliti tentukan sendiri. Yang webcob sediakan. Hanyalah data. Oke. Dan kita. Tentunya harus mempunyai. Research question. Yang ingin kita jawab. Terhadap data. Yang ingin kita. Peroleh dari webcob. Bisa juga kita coding. Apakah terpukul oleh. Itu dikutil oleh adverb. Seperti paling. Yang sudah kita lihat di kolokasi tadi. Ataupun. Aspek-aspek linguistik lain. Terkait terpukul oleh. Oke. Jadi ini. Bagaimana cara kita bisa mengeksplor. Data dari webcob. Ke excel. Yang kita bisa coding. Lebih lanjut di excel. Dalam format. Satu variable. Satu kolok. Ya. Dan variable ini ditentukan oleh. Research question. Dan juga aspek analytics. Yang ingin dilakukan oleh penelitinya. Baik. Di video selanjutnya. Saya akan membahas. Terkait. Advanced option. Opsi lebih lanjut. Dari webcob. Yang bisa kita gunakan. Baik. Terima kasih. Dan sampai bertemu lagi. Terima kasih.